Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan ASM STI E-Jambi menghadirkan Akademi Pariwisata di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan Gubernur dalam acara reuni Akbar Akademik Sekretariat Manajemen atau ASM dan STI E-Jambi bersama ratusan lintas generasi atau angkatan dengan mengusung tema memperrat silaturahmi dalam kebersamaan lintas alumni. Gubernur Jambi Al-Haris bersama sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Jambi menghadiri acara reuni Akbar Akademik Sekretariat Manajemen ASM dan STI E-Jambi. Acara silaturahmi ini juga dihadiri sebanyak 765 orang yang berasal dari lintas generasi atau angkatan yang berlangsung di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi Jumat 2 Juni 2023. Gubernur Jambi Al-Haris yang juga sebagai Ketua Alumni ASM STI E-Jambi mengatakan bahwa para alumni-alumni tidak pernah melupakan jasa-jasa dosen yang pernah memberikan ilmu, motivasi, dan dukungan yang lain sehingga banyak alumni yang sukses seperti saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan ASM STI E-Jambi agar dapat mendirikan Akademi Pariwisata karena menurutnya di Provinsi Jambi butuh sekolah pariwisata baik atas nama akademi ataupun sekolah tinggi. Nah sayang sekali kalau Jambi tidak ada SDM-SDM pariwisata. Nah mungkin kalau nanti Bapak bisa dengan Pak Wahab, dengan Pak Karyono, mungkin masih bisa berpikir bagaimana kita menjadikan Akademi Pariwisata. Lebih lanjut Al-Haris mengungkapkan bahwa membangun Provinsi Jambi tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, butuh proses yang dilalui dan dukungan masyarakat, misalnya polemik yang ada saat ini yaitu Batubara. Permasalahan ini sedang diatasi Pemprov Jambi dengan membangun jalan khusus tersebut. Untuk itu, ia berharap masyarakat bisa memahami ini semua dan dapat memberikan dukungan terkait hal ini. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Rian Cencen